Sebelum ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan pencet bellnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Halo gamers, nah di video kali ini aku akan membagikan build dan item Mia tersakit yang bisa membuat Mia kalian MVP dan tips-tipsnya Pertama, kalian gunakan atau kalian masuki gold line Karena di gold line nanti ini, kalian bisa untuk membeli item yang bisa cepat beli item Pertama, clear dulu minionnya, jangan sampai kita dikalahkan atau ditumbangkan oleh musuh dulu Clear minion dan usahakan ada temannya, terutama tank ya Karena MM ini darahnya lembek banget di awal Jadi kita butuh cover dari tank atau hero yang lain untuk membantu kita Kita sembunyi dulu Nah, ketika sudah dapat, langsung saja skill kedua dibantu oleh tank dan kita bisa mengekillnya Jadi, kalau Mia tanpa bantuan hero lain ini pasti sudah mati duluan Untungnya ada si Gatot yang membantu Kita utaranya sedikit banget ternyata Nah, item pertama yang kalian gunakan adalah swift boots Sepatunya bisa menambahkan attack speed dan movement speed Nah, item yang kedua Kalian bisa gunakan wind talker Karena item ini bisa untuk menambahkan attack speed juga Jadi, cowok-cowok banget ketika Mia memiliki attack speed yang tinggi Bisa mempercepat Atknya ya Dan Nah, seperti ini Menyerangnya pun juga semakin cepat Menyerang panahnya itu Uh, dikepung kita Sama Berapa hero ini? Dua Hilda sama Layla Jadi, disini Tadi awal-awal kan Layla gak ada coverannya tuh Nah, sekarang ada coverannya si Hilda Tadi kan kita kill sendirian dia Jadi, kalau MM gak ada coverannya itu Malah lebih bahaya lagi Jadi, ini udah Malah dua hero yang meng-cover Layla Tapi, aku ada gato sama Harley Yang cover Nah, akhirnya Tapi, si Harley-nya mati ya Terima kasih Demi aku Dia KO Tapi, aku tadi berhasil mengalahkan si Hilda tadi Ini kita ambil Kelombangnya Biar bisa nambahin Gold buat Beli item Bisa beli item Dan item kita cepat Terpenuhi ya Bisa cepat Max Nah Kita sambil nge-clear minion aja Jangan sampai minion musuh Menghancurkan turret Karena itu lebih bahaya Karena turret kita Kurang dari Turet musuh Jadi, ada Misalkan nih Turet kita 6 Turet musuh 6 Tapi, kan minion berhasil meng-clear Turet kita Jadi, turret kita hanya 5 Jadi Dan turret musuh masih 6 Kan bahaya Kita kemudian nge-clear Monster-monster kecil Buat nambahin skill Mia Nah, di Mia kan Ada skill-nya berapa itu 5 ya Kalau udah 5 itu GG banget Kalau ditambahin skill pertama Maka lebih bagus lagi Yang ada kayak Titik biru-biru gitu Nah, itu adalah Skill-nya Mia Skill pasif Nah, kita clear minion dulu Jangan sampai minion-nya Menguasai keadaan Uh, Layla-nya Iya Kurang dikit lagi ternyata Kita kembali ke base aja Biar Nggak mati Konyol Nah Sekarang Ketika item Kedua windtalker kita Udah jadi Kita langsung aja Pilih item yang ketiga Yaitu Berserker Fury Nah, disini Item ini bisa menambahkan Attack Speed juga Nah, clear minion lagi Sembunyi Sembunyi dulu Karena ada musuh Ada Layla Ternyata Sama-sama level 7-nya Uh, ternyata ada Zilong Zilong ini Istilahnya Juli ini Hati-hati Sama Zilong ini Karena Zilong Sasarannya pasti MM Nggak mungkin hero lain Soalnya kan MM kan lembek Tapi dia Levelnya di bawah kita Jadi aman Nggak tunggu aja Tapi ada coveran dari Gatot Lumayan Nah, yuk Ada Hilda Melawan hero yang lain Ya, Zilongnya Kena Dan Hilda-nya di-kill Sama Gatot Keren Yuk kita langsung Push Saja Mumpung Nggak ada Minion Dan Hero Hero musuh Kita langsung bunyi Karena ada Layla Yaudah Kita mundur aja Kita nge-clear Yang tengah dulu Oh iya Ada Layla lagi Ternyata Kita mainnya Main santai aja Pokoknya MM ini Jangan sampai Matinya Banyak Atau Jangan sampai Mati dulu Jaga jarak Sama hero musuh Lah gitu Intinya Nah, ya Kita Nyerangnya itu Di belakang Teman-teman Kalau MM itu Di belakang Kalau yang Mekaniknya besar Gede Seperti Aldos Dan hero yang lain Yang memiliki Mekanik yang Bagus Serangan yang Bagus Maka Dia bisa Di depan Dan kita Meng-cover Nya Gitu Dari Belakang Clear Minion Sampai lupa Kita milih X Goldland Sampai Lupa Untuk Nge-clear Minion Sampai Clear Kelomang Pokoknya Apa Apa Yang bisa Dicleer Clear aja Kelomang Minion Monster Kecil Atau yang lain Itu Clear Aja Jangan Ragu Karena Biar 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 Ningkatin Level Dengan Cepat Dan Juga Itemnya Kita Walaupun Pindah Land Pun Tetap Boleh Tapi Lihat Kondisi Dulu Waktu War Gini Kan Aku Dari Sasaran Hilda Ya Kalah Karena Mekaniknya Pun Juga Kalah Sama Hilda Terutama Hero MM Ini Kan Lembek Jadi Disasar Tank Itu Pun Juga Gak Bisa Ngapa Ngapain Walaupun Skill Keduanya Nge-stun Tapi Stun Nya Kurang Gimana Kurang Nge-stun Banget Nah Jadi Usahakan Kalau War Meng-cover Jangan Sampai Jadi Sasaran Tapi Ternyata MM Itu Jadi Sasaran Juga Walaupun Kita Menghindar Nah Item Ketiga Kita Udah Jadi Langsung Aja Kalian Pilih Item Yang Keempat Yaitu Hash Klaus Item Dis Ini Uniknya Yaitu Bisa Menambahkan Physical Lifeteal Dan Physical Attack Jadi Kalian Ketika Menggunakan Item Ini Jangan Khawatir Untuk Kehabisan Darah Nah Kita Sekarang Udah Level 11 Dan Usahakan Teman Teman Ketika Kita Menggunakan Hero MM Atau MM Hyper Ya Misalkan Level Kita Lebih Tinggi Dari Hero Musuh Karena Nanti Kalau Kita Di Bawah Level Mereka Maka Kita Bisa Menjadi Sasaran Empu Mereka Kalau Hero MM Kita Berada Di Atas Level Dari Mereka Maka Kita Secara Mudah Untuk Meng Cover Teman Teman Kita Jadi Utamakan Hero MM Ini Cepat Naik Level Dan Item Nya Pun Cepat Max Di Setiap Match Biar Terasa Nah Ternyata Hilda Lagi Nge-push Di Atas Sendiri Nah Akhirnya Gue Berhasil Nge-kill Si Hilda Ya Karena Ini Itemnya Sakit Banget Jadi Nge-clear Hilda Nge-kill Hilda Itu Mudah Banget Tadi Sampai Dia Belum Berkutik Apa-apa Dan Juga Level Kita Lebih Tinggi Dari Si Hilda Level Kita 12 Si Hilda Masih 10 Nah Keuntungannya Seperti Itu Kalau Kita Berada Di Atas Level Dari Hero Musuh Ada Lenselot Ternyata Sendirian Dia Nah Kita Gunakan Si Execute Karena Secara Mekanik Kita Tidak Bisa Ngalain Lenselot Yang Lincah Maka Dari Awal Teman-teman Bisa Menggunakan Battle Spell Execute Dia Mohon Maaf Tadi Di Awal Nggak Aku Kasih Tau Jadi Kalian Bisa Bawa Battle Spell Execute Untuk Jaga-jaga Kalau Hero Musuh Ini Mempunyai Mekanik Yang Besar Dan Darah Kalau Sudah Sekarat Kalian Langsung Execute Aja Seperti Lenselot Tadi Nah Item Keempat Kita Udah Jadi Item Hands Cloud Sekarang Kita Ke Item Yang Kelima Yaitu Maf Levic Roar Itu Jadi Disini Item Ini Buat Kalau Kita Menyerang Tank Ini Terasa Banget Item Ini Nah Ternyata Itemnya Udah Jadi Kita Ngetank Dulu Ya Ngetank Ngelor Dulu Ya Mohon Maaf Ngelor Dulu Sendirian Single Tapi Kalau Untuk MM Bisa Bisa Terjadi Ya Bisa Melakukannya Sendiri Bisa Mandiri Untuk Menyerang Lord Nah Lord Sudah Tumbang Dan Sekarang Kita Ke Item Yang Ke Enam Yaitu Item Blade Of Despire Atau Bisa Disebut Dengan Item BOD Item Pedang Ijo Nah Kita Bisa Farming Sedikit Sedikit Ya Yang penting Jangan Gangguin Si Hyper Kalau Si Hyper Asik War Dan Apa Buff Sudah Muncul Dan Nggak D-kill Maka Kita Bisa Nge-kill Buff Nya Atau Bisa Jati Kita Bisa Nge-clear Buff Musuh Juga Kalau Ada Kondisi Yang Memungkinkan Nah Seperti Ini Nah Tool Seperti Saber Itu Kita Menggunakan Execute Jadi Ketika Nana Kabur Darah Sedikit Kita Bisa Ngikutin Dan Langsung Gunain Execute Nah Kita Nge-clear Kelomang Nah Item Kita Udah Hampir Jadi Tinggal Satu Item Aja Yaitu Kalian Pilih Item BOD Tadi Yang Udah Aku Sampai Nah Langsung Kita Nungguin Dulu Kalau Kita Nge-clear Minion Di Tengah Kasian Aldos Karena Aldos Butuh Banget Dia Diserang Sama Layla Kita Mundur Dulu Aja Nge-clear Minion 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 Yang Ada Di XP Land Karena Nggak ada Yang jaga Ya Akhirnya Nge-clear Biar Minion Kita Itu Jaya Lancar Lancar Jaya Kalau Kalau Kita Nge-clear Minion Musuh Ternyata Teman Teman Yang Di Atas Aku Malah Fokus Di Bawah Farming Kalau MM Telat Ubah Itu Pasti Nanti Dibacotin Sama Teman Teman Satu Tim Malah Asik Sendiri Makanya MM Itu Bisa Jadi Harus Lihatin Map Mulu Kalau Waktunya War Bantuin Tapi Kalau Aku Ini Kok Lupa Teman Teman War Malah Gak Gak Bantuin Jadi Gini Tinggal Aku Sama Harley Doang Nah Ini Kan Ya Tapi Aman Si Saber Udah Hidup Bisa Bantuin Kita Sembunyi Aja Dulu Ternyata Ada Hilda 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 muncul Kita Langsung Menyerang Tanpa Pandang Bulu Nah Kalau MM Ini Menurut Teman Teman Suka Nyampah Kita Enak Yang Ngekill Kita Yang Aduh Mekanik Tiba Tiba MM Dateng Sekali Tembak Atau Sekali Panah Loh Ngekill Ya Emang Gitu Kalau Lu Salahin MM Ya Mau Gimana Lagi Gitu Jadi User Hero Yang Lain Memandang Hero MM Itu Biasanya Nyampah Banget Nyampah Malah Tiba Tiba Nyerang Dapet Kill Gua Yang Siapa Berjuang Aduh Mekanik Menang Lah Gak Dapet Kill Malah Dapet Asis Gitu Jadi Gak Masalah Yang Penting Dapet Asis Dapet Kill Ya Si MM Yang Ngeluarin Panah Itu Gak Sengaja Gak Disengaja Sengaja Gimana Lagi Itu Kan Udah Basic Attack Kalau Aku Gak Nyerang Malah Dikira Gak Bantuin Gitu Ini Ternyata Kita Udah Ngekill Semua Hero Musuh Udah Terkill Giliran Tinggal Hilda Tapi Aku Ditargetin Sama Tower Langsung Aku Kembali Dan Akhirnya Bisa Menang Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Udah Nonton Video Ini Jangan Lupa Subscribe Terima